Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga menggelar Gerak Jalan Sadar Pilkada pada 29 Oktober 2017 lalu yang dilepas oleh Wali Kota Sibolga H.M. Sarfiw Tauruk di depan kantor KPUD Kota Sibolga Jalan Esparman. Gerak Jalan Sadar Pilkada ini juga menjadi bagian sosialisasi KPUD Kota Sibolga kepada masyarakat sebagai pengingat bahwa tahapan Pil Gupsu 2018 sudah dimulai dan masyarakat diminta untuk proaktif dalam menyukseskan Pil Gupsu tersebut. Wali Kota Sibolga dalam arahannya saat melepas Gerak Jalan Sadar Pilkada ini mengajak agar masyarakat berpartisipasi maksimal untuk mensukseskannya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar teliti dan benar-benar memperhatikan sosok-sosok calon gubernur sumut pada Pil Gupsu 2018 yang akan datang. Secara khusus, Sarfiw berpesan agar prioritas warga Sibolga dalam menentukan pilihannya di Pil Gupsu yang akan datang adalah yang memiliki program nyata untuk mendukung pembangunan Pantai Barat Sumatera Utara khususnya Kota Sibolga. Bahwa hak kita sebagai warga masyarakat untuk ikut melakukan partisipasi menggunakan hak suara betul-betul kita laksanakan dengan baik penutang jawab luber langsung, umum, bebas, rahasia. Tentu dalam jukadah yang akan datang kita ikuti betul siapa calon-calon, apa visi dan misi mereka untuk membangun Sumatera Utara. Apa program mereka. Wilayah Sibolga termasuk wilayah Pantai Barat Sumatera Utara yang selama ini banyak kurang terperhatikan dibandingkan wilayah Timur untuk itu besok dalam pikada kita sadar dalam debat-debat calon kita tuntut apa visi mereka tentang Pantai Barat Sumatera Utara ini apa rencana mereka membangun wilayah Pantai Barat Sumatera Utara ini Seribuan warga ikut berpartisipasi pada gerak jalan sadar pelikada ini yang diikuti oleh masyarakat umum pelajar dan dinas instansi gerak jalan sadar pelikada ini sendiri diakhiri dengan pembagian Dorofrais bagi peserta gerak jalan dengan hadiah utama sepeda yang diserahkan oleh Ketua KPUD Kota Sibolga Najran SE Jadi kita melaksanakan jalan sehat sadar pelikada ini adalah secara nasional serentak tanggal 29 Oktober 2017 ini selain untuk menjalin hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder Pemilu pemerintah, partai politik, dan yang lain-lain juga adalah sebagai media untuk mensosialisasikan pemilihan Gubernur Sumatera Utara pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara yang juga dilaksanakan secara nasional tahun 2018 kita berharap Kota Sibolga ini partisipasi pemilihnya setidaknya mencapai 75% harapan kita seperti itu demikian, Kabel Sibolga HAD ini saya, SamselkuasaRibu sampai jumpa selamat menikmati